Salam Damai Sejahtera Scott Hahn adalah seorang pendeta protestan yang menemukan gereja katolik adalah gereja yang benar dan dia bergabung dengan gereja katolik dan membawa dampak besar dalam sejarah umat Kristen dampaknya bukan hanya dalam gereja katolik itu sendiri tapi juga berpengaruh di lingkungan gereja protestan gereja katolik dikenal oleh Kristen non-katolik sebagai gereja yang salah dalam pengajaran bahkan banyak yang dengan geja menuduh sesat tuduhan seperti ini membuat banyak umat katolik yang akhirnya berpindah meninggalkan gereja katolik menghadapi keadaan ini, gereja katolik tetap diam dan merasa tidak perlu untuk membela iman bahkan umat diajar untuk diam saja tidak perlu ditanggapi tidak ada pengajaran dari gereja untuk membentengi umat dari tuduhan-tuduhan yang membuat iman katolik banyak yang gugur dan berpindah meninggalkan gereja katolik menghadapi kelemahan dan tidak adanya pertahanan dalam gereja katolik itu sendiri para anti katolik semakin gigih menarik domba-domba katolik keluar dari kawanannya dan usaha mereka bahkan dikatakan misionaris karena mereka menganggap mereka telah menyelamatkan umat katolik dari kesesatan untuk dibawa kepada iman pada Yesus yang benar ternyata Tuhan tidak tinggal diam dia yang memiliki gereja katolik tidak membiarkan gereja semakin terpuruk diserang saudara Kristen non-katolik melalui proses hidup yang panjang dan penuh pergumulan Tuhan menarik putra terbaik Calvinis masuk ke dalam gereja katolik seorang yang awalnya anti katolik dibuat Tuhan menjadi katolik Scott Hahn namanya Tuhan sengaja mengambil dia yang anti katolik agar dia bisa pelajari katolik dari sisi negatif hingga dia menemukan ternyata tidak tersisa satupun yang negatif ada dalam kebenaran katolik kebenaran terungkap dan pandangan negatif menemukan jawaban sehingga dia bisa berbalik mencerahkan yang negatif agar pikiran gelapnya bisa diterangi mengapa Tuhan perlu mengangkat seorang dari protestan untuk menjadi pembela katolik supaya dia bisa tahu membela katolik dengan cara berpikir protestan dia tahu cara menerangi seorang protestan agar dia bisa diterangi oleh kebenaran yang sesungguhnya masuknya Scott Hahn menjadi momen takdir bagi sejarah Kristen yang melahirkan gelombang pertobatan ke katolik dan arus balik perpindahan ke gereja katolik karena Scott Hahn ribuan mantan protestan mengutip pertobatannya serta karya-karyanya jadi penggerak dalam pertobatan mereka ke gereja katolik bahkan banyak pendeta yang meninggalkan profesi mereka sebagai pendeta dan mau jadi awam katolik mereka mau tinggalkan kenyamanan sebagai seorang pendeta dengan penghasilan yang tetap jadi seorang katolik yang tidak mendapat kedudukan apa-apa menemukan iman pada Yesus yang sempurna itu yang utama bagi mereka dan mereka pertaruhkan nasib hidup mereka dan keluarga hanya untuk Tuhan dalam gereja katolik akhirnya para mantan pendeta protestan ini menjadi pahlawan-pahlawan gereja katolik yang melayani dalam berbagai bidang pelayanan baik lewat media televisi, radio, internet berikan ret-ret ceramah bahkan pendirian berbagai pelayanan dan acara televisi dan radio katolik terbaik muncul di mana-mana sehingga dari Scott Hahn telah berbuah banyak Scott Hahn yang lain salah satunya adalah Marcus Grodai seorang pendeta yang sudah pernah dibahas dalam channel ini pendeta ini terpengaruh oleh Scott Hahn yang akhirnya membuatnya pelajari iman katolik kemudian dia bergabung jadi keluarga besar gereja katolik akhirnya ia melayani dalam gereja katolik lewat program Journey Home sebuah acara yang khusus membahas tentang mereka yang menemukan iman katolik sebuah acara yang memberikan buah yang diper oleh gereja katolik setelah para teolog dan pendeta protestan bergabung dan berbagai pelayanan mereka berhasil membuat banyak orang menemukan terang sejati yang ada dalam gereja katolik orang-orang yang akhirnya tahu semua tuduhan hitam tentang gereja katolik adalah kebohongan iblis yang mau halangi manusia tahu kebenaran yang sejati diawali oleh Scott Hahn akhirnya dia pengaruhi yang lain akhirnya mereka para pendeta jadi pahlawan dalam gereja katolik menyuarakan kebenaran Tuhan yang sejati Jimmy Akin, Peter Crave, dan ratusan pendeta itu kini melayani dalam gereja katolik sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelum kehadiran Scott Hahn Scott Hahn juga sangat berpengaruh bagi banyak umat katolik yang telah meninggalkan gereja mereka kembali dan perdalam iman mereka dalam gereja katolik ini dampak positif yang sangat besar dalam gereja terjadi karena awalnya dari Scott Hahn bakat Scott Hahn untuk menjelaskan dan membela iman katolik adalah bagian dari kesuksesannya kemampuannya untuk menghubungi subjek yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami siapapun adalah legenda apa yang kita lihat saat ini termasuk pelayanan channel ini kemampuan umat katolik saat ini yang mampu membela iman mampu berapologetika katolik itu semua karena jasa Scott Hahn memang sebelum Scott Hahn telah ada Carl Keating dengan katolik answer tapi pelayanan apologetika Carl Keating mendapat sumbangan besar akibat dari dampak Scott Hahn Scott Hahn juga menjadi perhatian publik pada waktu yang tepat karena pada saat ada kebutuhan mendesak bagi umat katolik untuk menemukan kembali kekayaan kitab suci dia hadir dan membuat banyak umat katolik bisa memahami kitab suci setelah 30 tahun dalam gereja katolik Scott Hahn masih sangat berpengaruh dia telah menulis lebih dari 40 buku banyak artikel jurnal dan memberikan presentasi di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia dia mendirikan St. Paul Center for biblical theology untuk melanjutkan misinya untuk membuat alkitab dapat diakses oleh umat katolik Scott Hahn juga menghindari skandal dan kontroversi dia adalah suami, ayah, dan kakek yang setia dia menjaga hubungan baik dengan hirarki dan menahan diri untuk tidak berkomentar dari kritik publik terhadap para pemimpin gereja gereja menghadapi banyak masalah hari ini tetapi Scott Hahn bukanlah satu-satunya tapi dia adalah cahaya terang yang telah memberi isyarat kepada banyak orang untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Yesus Kristus melalui kitab suci seperti ajakan dokumen Fatikan II Dei Verbum disini kita baca Sinode suci juga dengan sungguh-sungguh dan secara khusus mendesak semua umat beriman Kristiani untuk belajar dengan sering membaca kitab suci sebagai pengetahuan yang sangat baik tentang Yesus Kristus karena ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus oleh karena itu mereka harus dengan senang hati berhubungan dengan tekst suci itu sendiri apakah itu melalui liturgi kaya akan sabda ilahi atau melalui bacaan renungan atau melalui instruksi yang sesuai untuk tujuan dan bantuan lain yang pada zaman kita dengan persetujuan dan dukungan aktif dari para gembala gereja tersebar luas di mana-mana Dei Verbum nomor 25 penerapan dari seruan konsili ini menjadi misi hidup Scott Hunt dan gereja menjadi lebih baik karenanya Tuhan berikan seorang putra terbaik dalam gereja katolik untuk kita saat ini apa yang kita lihat saat ini gereja katolik telah tampil menyuarakan kebenaran gereja katolik di mana-mana salah satunya di media youtube ini adalah salah satu akibat dari munculnya Scott Hunt dalam gereja katolik Tuhan tidak meninggalkan gerejanya gereja katolik akan terus berdiri kokoh karena Tuhan akan selalu munculkan putra-putra terbaik di masanya orang-orang yang dibutuhkan di saat gereja membutuhkannya Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa berikan like bisa bagikan kepada yang lainnya bisa juga yang mau menanggapi video ini berkomentar di kolom komentar yang belum subscribe channel ini subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami terbaru hidupkan lonceng yang ingin menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati